PEMBICARA 1 PEMBICARA 1 PEMBICARA 1 PEMBICARA 1 PEMBICARA 2 PEMBICARA 1 PEMBICARA 1 PEMBICARA 2 Dari yang gak bisa ketemu sama anjing lain yang nyerang, yang digit pemiliknya sendiri Kuncinya cuma satu Biasakan dia ada dalam lingkungan yang positif Jalan, bareng, jangan koreksi apa yang boleh menemukan Kalau dia bisa satu tangan Yang satu tangan bisa buat mobil Jadi, bahwa kita pun masih tenang, bahwa kita yakin dia akan tekan apa-apa Dia mau nyerang, silahkan aja Tapi kan kita bisa nangis Kasih tenang, bisa kapan Dia boleh jalan, kapan harus berhenti Kita yang kontrol, bukan dia yang mau jalan, kita kata-kata Dia malah ngerasa aman kalau kita bisa komando dia Itu dia gak terima dominasi dari yang lain Tapi setelah kalau diajak jalan, dia percaya Oh, aturan dari dia ini Membuat gue teratur dan tenang Dia akan ikutin aturan kita Tapi kalau dia gak percaya sama koreksi kita, gak percaya sama aturan kita Dia cenderung akan melawan Nah, jalan Nah, ibu salah Jangan, kamu mau kemana Jadi, kalau misalnya dia Anju udah mau kemana-mana Jadi, sekiranya di kita Dengan dia, pegang Kamu mau kemana? Jalan 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 Jadi, reward ini ibu Bentuk plus, ini boleh ketika dia diajak jalan berhenti mau plus Dia akan ngerti Setiap gue nurut, gue dapat lulusan Lulus itu jauh lebih penting daripada makanan Daripada treats Ada yang berubah? Lebih tenang, lebih kalah Karena dia tahu Dengan ada sama kita Dia percaya bahwa dia gak akan dapat anjaya Dia gak akan disakitin orang Dia jadi lebih tenang Dengan dia, kita kasih koreksi Dia ngerasa ada orang yang bisa komando gue Dan dia bisa mimpin gue Kenapa anjing sering gak bisa diatur? Karena dia ngerasa gak ada yang bisa mimpin dia Jadi dia harus mimpin dirinya sendiri Senangan anjing kalau dia mimpin dirinya sendiri Sering gak tahu aturan dia Jadi kalau ada Naga-naga dia mulai resek anjing lain langsung Tidak? Kalau dia marah sama saya, dia bisa kena saya nih Perut juga kena Dia nyerah? Enggak Dia ngakuin bahwa kita boleh koreksi Tapi bukan berarti dia kalau deket anjing lagi nerus-nerus Jadi kita boleh marahin? Enggak Itu proses kenalan Tapi kalau dia membahayakan Ada naga-naga yang mau nyerang atau mau gigit Lalu kita koreksi Atau kita mau puter balik dia, dia gak boleh nerus Sebelumnya pak Wah, malah kuatan dia daripada kita Kalau kita gak ada tenaga sama dia ya Gak menang Kuncinya Koreksi ketika ada yang salah atau yang gak boleh Dua, ajak jalan dan lalu koreksi begitu Dengan begitu Akan berubah banyak dalam kehidupannya